Masjid Baituroh Mah berdiri sejak tahun 1937 didirikan oleh Syahidi Sheikh Maulana Usman Domiri Masjid yang terletak di Jalan Usman Domiri Kelurahan Padasuka Kejamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi menjadi saksi sejarah perjuangan ulama-ulama dalam merebut kemerdekaan dari penjajah Dibangun di tahun 1937 oleh Syahidi Sheikh Maulana Usman Domiri dalam masa perjuangan untuk kemerdekaan karena waktu itu emang beliau adalah salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia juga yang mana para ulama waktu banyak dicari nah ini salah satu masjid yang dibangun untuk dia untuk salah satunya adalah siar Tarikat Tijani kisah paling berkesan yang melekat pada masjid tersebut yakni deretan bom mortir negeri kincir angin yang gagal meledak saat menyentuh tanah di area masjid jaman penjajahan dulu itu masjid ini sempat mau dimortir oleh Jepang itu sama sekali mortir jatuh tapi tidak meledak dari karamahnya Syahidi Sheikh Maulana Usman Domiri dan waktu itu salah satu pejuang kemerdekaan hampir 83 tahun berlalu bangunan masjid masih berdiri kokoh meski sudah banyak renovasi namun tak merubah arsitektur asli masjid yang mengadopsi salah satu gaya bangunan art deko Gai Haji Usman Domiri tutup usia pada tahun 1955 jenazahnya dimakamkan di belakang masjid Betul Rohmah di sekeliling pusarannya terdapat makam istri anak dan sanak saudara beliau Algi Muhammad Gifari Bandung TV